Pemimpin APL dalam rangka hari pendidikan nasional membacakan amanat Lentri Pendidikan Nasional. Dimana inti daripada amanat tersebut, kalau saya tidak salah menafsirkan adalah merdeka belajar, memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada insan-insan pendidikan untuk berkreasi, berinovasi dan juga berkolaborasi. Tetapi tujuannya untuk meningkatkan pendidikan, tetapi tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional dan juga cita-cita Ki Hajar Dewan Karang. Sekalipun diberikan kebebasan, tapi ada batasan supaya semua mengarah ke situ. Saya selaku pimpinan di Jawa Barat, kami wakil di Bungur, merespon, mengapresiasi apa yang menjadi amanat Pak Menteri. Tetapi saya juga menguatkan tentang visi-visi Jabar Juara Lahir Batin, khususnya dalam bidang pembangunan pendidikan. Yaitu tetap seluruh pendidikan yang ada di Jawa Barat harus dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga insan-insan pendidikan jangan merasa cukup, hanya memberikan pendidikan. Tetapi tidak mengarah kepada keimanan dan ketakwaan peserta di Jawa Barat. Sesuai dengan slogan orang tua kita, yaitu anak yang nyunda, yaitu tahu tentang kesopanan, karakter, budaya orang Sunda, antara lain di Sili Asi, Sili Asah, Sili Asuh. Kemudian Nyantri adalah beragama, memiliki keimanan dan ketakwaan yang hebat, yang dicerikan dengan moral. Dan ketiga Nyakola, memiliki interaktualitas yang hebat, yang melebihi rata-rata masyarakat yang lainnya. Itu yang saya sampaikan kepada Jawa Barat. Ini Pak ada perhatian nggak Pak dari tadi, juga yang mengharumkan nama Jawa Barat dari pas siaban itu Pak? Nah justru itu, saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mengharumkan nama Jawa Barat dari berbagai disipin, ilmu, dan dari berbagai kegiatan. Baik seni dan olahraga, termasuk tadi dari Pas Kibrak, Kabupaten Garut. Ini sangat luar biasa, kita pun terpukau. Ini pemerintah akan mengapresiasi, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan darah bonus di Pak Gubernur untuk mereka. Amin.